FC Twente bisa meredah Manchester United di Liga Eropa. Back berdarah Indonesia, Mace Hilgers menegaskan timnya memang punya kualitas. MU gagal mengalahkan Twente dalam laga perdananya di Liga Eropa 2024-2025. Bermain di Old Trafford, Kamis, 26 September 2024, dini hari WIB, setan merah diredam 1-1. Sempat unggul lewat gol Christian Eriksen, MU kebobolan karena kesalahan sang gelandang di babak kedua. Sam Lammers bisa mencuri bola dari Eriksen, dan menjebol gawang Andre Onana. Skor 1-1 bertahan sampai laga tuntas. Mace Hilgers, Back FC Twente yang punya darah Indonesia, menegaskan bahwa laga-laga ini layak dikenang. The Tuckers dinilai punya kualitas untuk bermain di level ini. Ini adalah malam yang fantastis, dan Anda tidak akan segera melupakannya. Kami telah bekerja sangat keras, terutama setelah musim lalu di mana kami finis ketiga, jika tam Mace Hilgers kepada OST. Kami juga mengatakan hal itu satu sama lain, kami telah bekerja sangat keras untuk berada di sini. Sekarang kami juga punya kualitas. Tunjukkan saja kemampuan kami, dan tunjukkan bahwa kami pantas berada di level ini, e-ungkapnya. Hasil ini membuat Manchester United tertahan di peringkat 10 klasemen Liga Eropa dengan 1 poin di laga perdana. Sementara FC Twente di atasnya dengan poin yang sama. Pas calaga, Eric Ten Hag menyesali kegagalan anak asuhnya menjaga insting predator mereka di saat sedang unggul sehingga tak bisa meraih poin penuh. Bekas pelatih Ajax itu juga bilang iya dan timnya harus bisa mengevaluasi dan memperbaiki diri. Dia berbicara kepada TNT Sports, jikolnya, kesalahan, tim. Ada pemain Twente dibiarkan menggiring bola sepanjang lapangan, atau separuh lapangan, tanpa berhenti. Itu tidak bisa diterima, kami tak boleh giveaway gol seperti ini. Lagi-lagi kami membuktikan bahwa tim harus terus tancap gas sepanjang laga. Begitu unggul 1-0, kami harus terus bekerja dan mengejar gol kedua. Pelatih asal Belanda itu lalu menambahkan kepada wartawan, saya bisa bilang mentalitas tim sedang sangat bagus. Saya melihat dari beberapa laga, betapa tingginya etos kerja kami, tetapi hari ini saya punya beberapa kritikan. Bukan cuma untuk tim, saya juga harus berkaca. Saya merupakan bagian dari kesalahan ini. Kami harus bisa lebih tajam di situasi-situasi seperti ini. The Red Devils telah menggelontorkan lebih dari 600 juta pound untuk belanja pemain baru semenjak Ten Hag menjabat 2 tahun lalu. 200 juta pound darinya bahkan dihabiskan musim panas ini. Kendati demikian, Man United dinilai tak punya identitas permainan, dan bukan pertanda baik jika mereka tak bisa mengalahkan tim-tim yang lebih lemah di Eropa. Men United akan berusaha kembali ke jalur kemenangan ketika mereka menjamu Tottenham di Liga Primer Inggris, minggu 29 September mendatang, sebelum terbang ke Portugal untuk menantang Porto di match day Liga Eropa selanjutnya di bulan Oktober. Twente dan back Indonesia, Mace Hilgers, yang kini duduk di peringkat 4 R Divisi, akan kembali beraksi di Liga Belanda ketika berjumpa NAC Breda di hari yang sama. Sepanjang laga, Mace Hilgers mencatatkan 92 persen umpan sukses. 3 tekel sukses dan memenangkan 1 duel udara. Laman statistik Kuhoskoret pun memberikan nilai bagus kepada Mace Hilgers, yakni 7,1. Mace Hilgers hanya kalah dari 2 rekannya, yakni Barfander Roy 7,7 dan Sam Lammers 7,4. Terima kasih telah menonton!